Kalau ditanya nih ya, kamu suka burung medan? Saya jawab, enggak, saya enggak suka dengan burung medan. Jadi, bukan masalah dia jelek atau gimana. Enggak suka saya itu, satu, harganya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang burung murai batu medan. Burung murai batu medan ini adalah salah satu burung yang mempunyai kelebihan. Semuanya lebih. Dari mulai ekornya, dari mulai volumenya, dari mulai harganya, itu semua lebih. Burung murai batu medan itu semua lebih. Pertama ini, fisiknya, fisiknya dia besar. Dia besar, ekornya panjang. Dulu enggak asing ya, enggak banyak sih. Cuman ada burung yang ekornya di atas 24 sampai 30 cm itu ada. Dulu itu, burung murai batu medan. Itu rata-rata 19 ke atas lah ya, itu burung murai batu medan. Volumenya itu di atas rata-rata dibanding murai batu jenis yang lain ya. Luar biasa volume dia itu. Keras. Keras. Ngeristal. Enak pokoknya. Jadi dulu itu perasaan itu kalau burung taruh di dalam rumah itu bunyi. Wah, itu kayak loteng itu kayak mau pecah rasanya. Keras burungnya. Terus dia juga membawakan irama lagu itu enak. Itu kelebihan dia. Ya, karena mungkin dia tipenya semi-factor. Kalau menurut saya itu burung murai batu medan itu tipenya semi-factor. Dia membawakan lagu itu enak. Dia membawakan lagu itu ada irama lagunya. Ya, dia roll, nembak, panjang. Cenderung gampang nembak burungnya. Itu kelebihannya murai batu medan. Dan saya akan bahas tentang kekurangan murai batu medan. Murai batu medan itu kalau untuk pemain tipe-tipe seperti saya. Atau mempunyai semangat gantang. Itu ya. Factor orangnya yang factor itu mungkin kurang cocok memang untuk murai batu medan. Cuma itu catat ya. Tidak semua murai batu medan seperti itu. Cuma pada umumnya murai batu medan itu dia tidak mau sering dilombakan burungnya. Itu burung murai batu medan. Jadi jedanya itu minta sedikit agak lama. Entah itu dua minggu sekali. Entah itu satu bulan sekali. Jadi gitu. Jadi dia minta jeda untuk diadu lagi itu agak lama. Jadi kalau kayak tipe-tipe saya yang tiap hari pengennya laber, tiap hari pengennya lomba itu kayaknya kurang cocok. Dan yang pasti yang kurang cocok itu harganya. Harganya murai batu medan itu memang dari dulu itu sudah mahal. Kalau dari perawatan sendiri murai batu medan itu terbilang sedikit lebih rumit ya. Perlu penanganan ketimbang burung-burung ya kayak tipe Borneo, Lampung, burung murai batu medan itu kalau ingin kita lombakan itu harus benar-benar top perform. Gitu. Biasa tenaganya, birahinya itu harus seimbang. Itu burung jalan. Sewaktu itu tidak top perform, biasanya burung itu tidak jalan. Saya katakan hampir semuanya, pemain yang suka dengan burung murai batu rata-rata itu suka dengan murai batu medan. Jadi yang ditanyakan pertama kali untuk membeli burung ternakan itu pasti silsilahnya adalah burung ini dari mana? Burung ini medan apa bukan? Rata-rata seperti itu. Jadi patokan pemain burung itu rata-rata burung murai batu medan. Gitu ya. Burung murai batu medan. Ya istimewa memang burungnya memang istimewa. Jadi kalau dulu, dulu itu kalau orang sudah pelihara murai batu medan itu dikatakan sudah sultan gitu ya. Teman-temannya yang burung murai batunya ekornya pendek-pendek. Itu kelihatan tubuh beda. Bedanya jauh. Ekornya panjang, badannya besar, polumnya enak gitu kan ya. Itu. Jadi, cuman kalau sudah main ke gantangan itu beda cerita lagi. Kita tidak mengatakan fisik kalau sudah di gantangan. Jadi kalau di gantangan itu kita sudah yang berkata itu adalah burung dengan irama lagu yang bagus. Dengan durasi kerja yang bagus gitu ya. Burung medan itu dia memang punya kelebihan dari posturnya. Dia punya kelebihan dari volumenya. Volumenya, cara membawakan irama lagunya ya. Itu dahsyat. Itu enak. Tetapi, perlu dicatat bahwa itu tidak menjamin untuk juara. Itu bisa di kalahkan dengan burung yang punya durasi kerja yang bagus, punya irama lagu yang bagus, punya isian yang banyak, walaupun volumenya tidak sekencang seperti burung murai batu medan. Oke, jadi itu untuk murai batu medan. Keterangan lebih lanjut. Teman-teman nanti apabila ada yang dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan bahas lebih lanjut lagi. Oke ya. Semangat selalu. Terima kasih telah menonton.